Sobat SMC, kamu memiliki hunian dengan bangunan yang kurang luas, tapi ingin memanfaatkan ruangan dengan sebaik mungkin. Aku punya tipsnya nih, tonton terus video ini sampai habis ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel SMC Property ya. Memiliki rumah minimalis bukanlah menjadi hambatan untuk kamu nih Sobat SMC untuk memiliki banyak ruangan di dalam rumah. Dengan konsep mezanin, kamu bisa memiliki cukup ruang dalam rumah yang mungil. Kamu tau gak konsep rumah mezanin itu apa? Desain rumah mezanin adalah konsep desain rumah dengan menambahkan satu lantai dalam suatu bangunan tanpa melakukan perombakan yang terlalu besar dan tanpa menambah jumlah lantai di suatu bangunan. Biasanya letaknya di antara atap atau pelafon dan lantai bawah, sehingga letaknya berada di antara keduanya. Membuat ruangan mezanin harus benar-benar diperhatikan ya Sobat SMC, agar ruangan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk membuat ruangan mezanin, yang harus diperhatikan yaitu Yang pertama, perhatikan tinggi dan luas bangunan. Saat menentukan ruangan yang akan digunakan, perhatikan tinggi dan luas ideal yang kamu butuhkan untuk membuat ruangan mezanin. Area luas ruang mezanin harus dibuat sepertiga dari total luas bangunan. Yang kedua, menyesuaikan fungsi ruang mezanin nih Sobat SMC. Rumah mezanin memiliki konsep semi terbuka, di mana ada ruangan yang tidak tertutup. Oleh karena itu, kamu harus memastikan pembuatan ruang mezanin membuat kamu selalu nyaman. Nah, biasanya ruang mezanin difungsikan sebagai ruang belajar, ruang santai, atau ruang kerja nih Sobat SMC. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengatur cahaya dan sirkulasi udara. Meski berada di lantai yang sama, ruangan mezanin di atas pun harus mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang optimal nih Sobat SMC. Bisa kamu gunakan jendela atau ventilasi yang sesuai nih. Tips yang terakhir, yaitu rencanakan desain dan dena rumah mezanin. Ketika membuat sebuah ruangan baru, tentu harus direncanakan dengan baik ya. Mulai dari desain yang diinginkan, gaya interior, hingga material yang dibutuhkan nih Sobat SMC. Nah, itu dia tips yang bisa aku share nih Sobat SMC. Ikuti terus YouTube channel SMC Property agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai dunia property. Cari rumah, hubungi SMC, pasti puas. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax